Seorang pria diduga pembunuh bayaran ditangkap polisi. Pelaku diduga mengincar seorang jaksa dan telah membuntuti target selama beberapa hari. Perintah membunuh jaksa diduga diberikan seorang narapidana bandar narkoba. Pria berinisial RS ditangkap polisi atas tuduhan berat sebagai pembunuh bayaran. RS ditangkap saat reskrim Polres Tanjung Pinang diduga mengincar sasaran seorang jaksa di kejaksaan negeri Bintan. Polisi menyita satu pucuk senjata api pistol bersama empat butir peluru dalam penyergapan di jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang. Polisi juga mendapatkan uang 5 juta rupiah untuk biaya operasional pelaku. Pelaku disergap ketika membuntuti jaksa sasarannya dengan sebuah mobil. Pengetahuan ini adalah setelah kita buka handphone, di dalam itu ada nama sasaran, plat mobil sasaran dan alamat rumah sasaran yang mengarah kepada saudara DS laku saksi. Motifnya apa? Kita sedang dalami motifnya, karena saudara RS ini adalah suruhan dari seseorang yang saat ini berada, menurut pengakuan RS, berada sebagai napi di lapas narkotika, di lapas khusus narkotika. RS mengaku diupah oleh seorang narapidana bandar narkoba sebesar 10 juta rupiah, ditambah uang operasional sebesar 5 juta rupiah. Polisi masih menggali informasi motif rencana pembunuhan jaksa ini dan rencananya akan merisa narapidana yang disebut mengupah pelaku. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, ANews melaporkan.